Anda tidak bisa menyeberangi laut jika hanya bertiri dan menatap air saja. Satu Raja-Raja 22 E48 Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir, mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezeon Geber. Setiap orang punya mimpi, mungkin kita sudah memilikinya sejak kecil. Ketahuilah, keinginan, cita-cita, dan ambisi adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Alkitab mencatat satu kisah menyedihkan dari seorang Raja Yosafat yang gagal mencapai ambisi penting dalam hidupnya. Karena kapal-kapalnya hancur, dihantam badai ketika masih berada di pelabuhan. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu impiannya menjadi kenyataan. Kadang kalah untuk mencapai mimpi Tuhan tidak mengizinkan kita kerja sendirian. Dia mau kita untuk bermitra. Namun Yosafat menolaknya. Ahasil sampai matinya Yosafat, ia tidak pernah bisa mencapai mimpinya. Jangan hanya menatap air, tapi segera seberangi lautan mimpi sekarang juga. Jangan hanya membicarakannya, memimpikannya, dan merencanakannya. Jangan menghabiskan waktu buat mimpi-mimpi kita. Tetapi bertindaklah. Tuhan tidak pernah menghalangi kita untuk menggapai mimpi dan cita-cita kita. Justru, dia selalu mendukung, bahkan mendesak kita untuk segera memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Jangan tunggu laut tenang. Setenang apapun, laut itu akhirnya tetap bergelombang. Hidup dengan mimpi yang tidak terwujud adalah sebuah tragedi. Kapal tidak dibuat untuk bersandar di pelabuhan, melainkan dibuat untuk berlayar. Kejarlah mimpi-mimpi kita sekarang juga. Jangan pernah katakan, sudah terlambat. Jangan katakan, saya sudah tua. Jangan katakan, untuk apakah itu semua? Tuh nanti, jika kita mati, dan tidak bawa apa-apa. Jangan alihkan mimpi-mimpi kita dengan pandangan yang keliru. Belajarlah dari Kalem. Sekalipun sudah berusia 80 tahun, ia tetap merasa kuat seperti usia 40-an. Jangan patahkan semangat dengan berbagai alasan. Jadi, sekarang, jangan tunggu lagi. Just do it. Amin.